Halo Selamat malam teman-teman kusing-kusing Ini gue baru banget balik dokter Baru banget balik dari klinik Dari dokter abis merisa lilak sama si muta yang lagi sakit Udah 2 hari ini badannya lemes gitu Tapi Ini barusan gue kasih obat teman-teman Bukan obat, antibiotik sama untuk vitamin Tapi lilak berhasil dan muta Itu Kayak antibiotiknya tuh keluar lagi teman-teman gitu Jadi kayak Gak keteleng gitu ya Gak keteleng, jadi dia kayak gini tuh Ini dari tadi udah gue lapin Ini kata dokter sih Itu kalau teman-teman mau lihat tuh Gue habis Mombatin si obat Antibiotik sama multivitamin Buat mereka berdua Yang ini berhasil Keteleng dua-duanya ini si lilak Tapi muntah tadi gak keteleng Terus keluar lagi teman-teman Kayaknya pecah Pecah di dalam gitu Jadi Begini nih Dan sekarang jam setengah 1 pagi teman-teman Begini Perjuangannya merawat kusing-kusing di rumah teman-teman Jadi setengah 1 pagi harus Standby Ngasih obat buat dia gitu ya Nah karena dia ternyata ada protozoa teman-teman Si lilak itu ada protozoa Di ee-nya gitu ya Jadi di saluran pencernaannya Terus ee-nya tuh jadi Dua minggu ini Bener-bener udah Udah sedalam macem Menggunakan disgustif Makanan yang buat saluran itu ternyata Tadi dicek gitu ya Di live Di dokter Ternyata dia kena protozoa gitu Jadi Dia berhasil dan muntah Itu Tadi tuh muntah Tadi juga udah lemes Dia ternyata Dia suhunya cukup tinggi gitu ya Jadi akhirnya tadi gue bawa juga nih Mereka berdua ke klinik Ke dokter Empat biasa Empat biasa gue Apa namanya Ngerawat Kucing-kucing gue disana gitu Kalau periksa Kalau lagi sakit segala macem Nah ini teman-teman Jadi hati-hati banget Jangan sampai kejadian kayak gue nih Ini gue baru pertama kali teman-teman Dokter pernah bilang Kalau bisa nih Antibiotiknya Atau yang Ini ada dua jenis Antibiotik sama multivitamin Buat muntah sama lilak Hati-hati ketika Ngasih obat Atau ngasih Antibiotik Atau multivitamin Ke kucing-kucing Ke Kesayangan mereka Ke Duba Udah malam ya Udah ngantuk Sebenernya gue udah Udah cukup capek juga Hari ini Hati-hati ketika Ngasih obat Atau ngasih Antibiotik Atau multivitamin Kapsul Yang kayak gini bentuknya Takutnya gak ketulan Kayak muta Ini kejadian Terus Dia Keluar lagi gitu Pecah di dalam Sampai akhirnya tadi tuh Ngelarin busa Segala macem Kayak Orang overdosis Gitu ya Karena Rasanya tuh Pahit banget gitu ya Pahit banget Sampai dia Kayak trauma gitu Teman-teman Busa semua keluar Gue udah coba kasih ini Gak mau Kasih Gue sunsuk pake air gitu ya Masih air juga jeris Jadi dia Nolak terus gitu Ini udah mendingan sih Tadi awal-awal Busanya cukup banyak tuh Sampai berapa tisu Sampai basah semua Bawahnya Karena dia gak mau minum Teman-teman Gitu Dia gak mau minum Nih lah tuh Kandangnya tuh Ini muta ini Mencret teman-teman Baru hari ini Sama muta tadi Sama kemarin sih Tapi gak terlalu parah Hari ini udah lemas lalu Ternyata suhu Badannya ke tinggi Ini gue coba pancing Biar dia pahitnya tuh Ilang pake krimi Ini dia masuk rumah Karena dikasih minum Juga dia belum mau Teman-teman Ini gue Suntik juga Pake Pake suntikan gitu Masih minumnya Pake suntikan Tapi Ini juga belum mau Minum dulu muta Kalau dia udah mau minum Ini jauh lebih enak teman-teman Paitnya pasti hilang gitu ya Nah Nah Itu Informasi yang sangat berharga banget Teman-teman Jadi hati-hati banget Kalau lo ngasih obat kapsul Atau vitamin kapsul Atau antibiotik Entah lo dari dokter Atau lo beli di kapsop Dan segala macem Yang bentuknya seperti ini Dan kayaknya tetap pahit Pecah di dalam gitu ya Gak ketuleng Sama kucing ke saya mandu Dan itu Bener-bener rasanya Pasti gak enak banget Karena muta Itu sampai Meluarin busa tuh Segala macem di kandangnya Kayak orang Overdosis gitu Dan gue udah ngapin tuh Banyak banget Lo liat di ubin Segala macem Dan ini juga kemarin Gue sempet kejadian Sama Lilac Tapi gak separah ini Pas gue ngasih Obat sacing ke dia Ternyata dia muntahin lagi Dan Gak ketelan gitu Dan Kejadiannya sama Tapi gak separah muta Jadi Hati-hati banget Buat teman-teman Yang mau ngasih Obat sacing Dan segala macem Yang ingin dimasukkan Kedalam Obat kucing-kucing Kesayangan teman-teman Biar Rasa pahitnya Dari obat Atau antibiotik Itu Bisa diminimalisir Kalau lo gak bisa sendiri Baiknya Lo Minta tolong Bantui sama teman lo Untuk ada yang Menegangin Terus ada yang ngasih Obatnya pakai Suntikan Yang Yang sebenarnya Gue udah dikasih sama dokter Biasa itu Dipecahin ujungnya Gitu ya Dan ini mempermudah Banget buat ngasih kapsul Ke kucing-kucing Tapi ternyata tadi Muta Mentahin juga Dan ternyata gak Ketelan Dan akhirnya Ya bercah di dalam Sampai 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 Gini Ini udah Hampir jam Satu pagi Teman-teman Itu jadi Mungkin Ini dulu ya Teman-teman Share pengalaman Buat Pagi Tengah malam ini Menjelang pagi Gitu ya Buat teman-teman Yang baru datang Jangan lupa Subscribe Biar gue bisa Ngasih informasi Terus Tentang Kucing-kucing Jangan lupa Jangan lupa Tangan loncengnya Dan Jika Teman-teman Merasa Mendalikan manfaat Dari video ini Jangan lupa Share video ini Ke teman Kalian Yang melihara Dengan Bukit kucing Gak Jangan sampai Kejadian Seperti Gue pada Tengah Malam hari ini Sampai ketemu lagi Channel gue Bulusi Thank you Semuanya